19 jam yang lalu ada pertanyaan dari Mas Tuahrus Ariandi Pertanyaannya intinya minta dijelaskan perbedaan arsitektur prosesor RISC dan SIRS Susah banget ngomongnya Dan keandalan dari masing-masing jenis arsitektur tersebut, terima kasih Jawabannya ada di Google seperti biasa Jadi kita bisa masuk ke Google Jadi semua ada di Google sih Ada di kuliah saya belum saya masukin serius kayak gituan Jadi saya harus jujur dulu belum saya masukin Jadi maunya tentang RISC dan VS CISC Oke, ini dia perbandingannya segala macem Paling gampang sih lihat gambar sih Gambarnya langsung perbandingan Gini aja, ini gambarnya lebih enak sih RISC arsitektur Nah, ini lebih enak melihatnya Salah satu yang paling enak melihatnya gambar yang mana ya Coba lihat, perasaan tadi saya pernah lihat gambar yang bagus gitu Warnanya hijau Warnanya hijau Gak nemu Yang tadi kayaknya RISC Nah, ini gambar Ini tadi, bego Oke Ini gambar yang paling enak buat melihat sih sebenarnya Ini bedanya antara RISC dan SISC Oke Dari sisi proses ya Kalau Kebalik ini dia Asli kebalik banget Kebalik ini, bego Yang ini kompleks Yang ini yang reduce Kebalik nih dia Gambarnya kebalik Iya, gambarnya kebalik nih Yaudah Tapi RISC Itu singkatan dari Reduce Reduce Interaction Set Computer Yang ini Six Adalah Complex Instruction Set Computer Kompleks artinya banyak Reduce berarti sedikit Ini kok jadi banyak ya Kok jadi aneh Kebaliknya ini Nulisnya Jadi kira-kira cara berfikir Ini kebalik nih gambarnya Tapi kira-kira gini ya Kalau RISC Itu satu perintah bisa langsung Semua kerjaan selesai Ini satu perintah Multiplikasi Tolong dikalikan Ini dengan ini Jadi cuma multiply Adres ini dengan adres ini Hasilnya langsung keluar Itu RISC Jadi satu perintah beres Dan Prosesor kan Bekerja berdasarkan Clock Ada yang 600 MHz Clocknya Ada yang 1 GHz Clocknya Nah ini misalnya Ini bisa dikerjakan dalam Dua clock selesai Kalau Sys Kompleks Itu pertama adalah Load Load Memory ini ke dalam Register apa Di dalam Processor Load Memory ini dalam Processor apa Terus Kalikan Produk Ini kali ini Store di mana Itu Kompleks Kompleks itu banyak RISC itu sedikit Perintahnya Cuma satu Jebret Oke Jadi kira-kira Gitu aja sih Inti yang paling Sederhana Cuma ini Kebalik Ngaco Ngaco Oke Oh ini mungkin Bisa kelihatan Jadi Langsung kasih perintah Langsung execute Kalau yang ini Kasih perintah Konversi dulu Ke Mirko Code Segala macam Jalan Baru jalan Oke Jadi kelihatan Yang satu Panjang Prosesnya Satu pendek Banget Prosesnya Ini kira-kira Kayak gitu Oke Nah Jadi kalau Secara sederhana Kira-kira gitu Konsekuensi dari Itu adalah Ini konsekuensinya Konsekuensinya adalah Di kompleks Memorinya kecil aja Karena kan satu perintah Masukin proses Satu perintah Masukin proses Jadi memori Program memori Kecil Oke Cuman ada Apa ini istilahnya MPM Mini Program Apa gitu Nah kalau yang ini Ini Memorinya harus gede Karena dia Ngeload Semua data yang dibutuhan Langsung satu proses Diberesin sama dia semua Jadi Memorinya bakal gede Yang risk Yang sisk itu Memorinya kecil Tapi prosesnya jadi panjang Yang sisk Yang kompleks ya Yang reduce Itu Memorinya gede Karena dia ngeload Semua Variable yang dibutuhin Langsung sekalian Kedalam memori Jadi kalau kita Mau ngehemat Silikon Jadi Kalau kita lagi ngedesain IC itu Kita biasanya Urusannya Berapa besar Silikon yang akan Kita konsumsi Kayak real estate Perumahan lah Ini berapa meter Persegi Kira-kira Ini Ini Konsumsi memori Itu gede loh Hati-hati Makanya Mereka Prosesor-prosesor Cenderung Yang kompleks ini Karena memorinya Dibikin kecil Oke Yang risk Ini Memori akan gede Nah Contohnya apa Yang risk itu Contohnya Prosesor arm Kebanyak Jadi banyak Prosesor-prosesor Yang buat embedded Segala macem Android Dan sebagainya Makanya arm Itu makanya Yang Arsitektur yang ini Sementara intel Dan temen-temennya Itu Intel Apa AMD Segala macem Dia makanya yang kompleks Kira-kira Kayak gitu Nah Kalau mau baca Lebih Detailnya Kelebihan dan Kelebihan masing-masing Tapi kalau Penggunaan udah jelas banget Kelihatan banget Ini lebih ke Embedded Ke Android Yang Sistem om chip Semua macam Itu risk semua Rata-rata Kalau yang gede-gede Kita yang kompleks Cuman Risk ini Sekarang Apa sih Jumlah 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 perintahnya Udah Banyak juga Jadi walaupun Dia reduce Interaction set Sekali perintah Bisa langsung Ngerjain Banyak kerjaan Sekaligus Dia jumlah Perintahnya Udah gede Sekarang ini Jadi gede Coba kita Lihat tadi Risk Arsitektur Kalau mau baca Ada disini Kalau gak salah Ini dia Ini Yang ini Bagus Jadi ini Bagus What is risk And risk Arsitektur Advantage Dan disadvantage Jadi dia Langsung Ngebandingin Antara dua itu Oke Di whatelectronics.com Oke Ini Tulisannya Bagus banget Kalau buat saya Jadi Nerangin SIS Arsitektur Seperti apa Keuntungannya Apa Instruction Apa Address mode Apa Nah ini Performancenya Ditentukan oleh ini Oke CPU time Second per program Instruction Per program Kali cycle Per instruction Second per cycle Langsung kita Dapat Second per program Ini kan dicoret Sret Sret Matematik Matematik Instruction Coret Program Yang bisa di breakdown Berasalkan ini Sebenarnya Oke Nah Ini kita bisa Hitung dari sini Cycle per instruction Berapa Nah kalau risk Biasanya cycle per instruction Dua Dua cycle per instruction Kalau yang Kompleks Bisa lebih banyak Ini contoh Kompleks Adalah Intel 80486 Fax IBM Mainframe Itu kompleks Oke Karakternya seperti apa Bisa dibaca di sini Nah risk itu Seperti ini Arsitekturnya Konsumensinya Memorinya gede Karena dia akan Nyimpen Instruksi sama data Sekaligus Kalau yang ini Cuma buat data Aja sih Memorinya Buat Memori buat Cache data Terutama Instruksi langsung Masuk ke control unit Dia ngontrol Memori mana Yang mau diambil Segala macam Jadi dia Nggak nyimpen Nggak nge-load instruction Kalau risk Dia nge-load Jadi sangat main Di software Banget tuh Risk Instruksi Lebih simple Help Support view Simple type instruction Sizes complex data type Segala macam Bisa dibaca Nah perbandingannya Bisa di sini Yang satu Hardware Satu ke software High cycle per second Low cycle per second Has transistor Used for sorting Instruction Which are complex More transistor Used for sorting memory Kalau ini Instruction Yang satu main di memory Satu main di instruksi Load store Memory to memory Is induced instruction Load store Register to register Are independent Multi clock Single clock Jadi yang ini Lebih cepat Risk Kenceng Dan akibatnya Risk dipakai Di super komputer Sebenarnya Oke Nah ini ada Load Product store Nah ini yang satu Kalau multiplicasi Dibagi ini Kalau risk cuma Mould aja Selesai Jadi yang satu Panjang Satu pendek Ini ada gap Antara high level language Sama machine language Ada semantic gap Di sini Kalau Ini bisa dibaca sih Kalau C C++ Java Segala macem Konsensi dengan Risk dan Sysnya Kayak gimana Oke Ini desain dari Programnya ya Kayak gimana Akibatnya Ini Bisa dibaca-baca Semua sih Mabuk bacanya Daripada gue yang bacain Lo aja Tapi kira-kira Ginilah Oke Mikro programming Easy SML Implement Kalau ini Slow down Do the amount O'clock time Taken by Different Instructure Will be Disimilar Ini ceritanya Kayak gitulah Panjang Tapi kira-kira Kelebihan Kekurangan itu Dan pada hari ini Risk banyak dipakai Di Handphone-handphone Kita Sampai Ke Super komputer Mulai pakai risk juga sih Sekarang Jadi risk cukup kenceng Tapi pada akhirnya Nanti akan Dua arsitektur Itu akan jadi satu Bukan jadi satu Akan mulai merging Masing-masing Akan berusaha Ngambil Yang terbaik Dari masing-masing Arsitektur Jadi Nanti akan Blur Antara risk dan Sys Itu Ini gak 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 Explicit banget Ini risk Ini Sys Gak juga sih Nantinya akan Kecampur-campur Begitu Ceritanya Oke Mudah-mudahan Bisa menjawab Jadi ini pertanyaan Bisa dibaca di artikel ini What is risk sama Sys Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Mas Tuahrus Ariandi Demikian Bisa menjawab pertanyaan dari